ya tidak terlalu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita menghormati Bapak Dr. Runa Wahidin MPDI Selaku Ketua Istaiya Liaya kita menghormati Al-Ustaz Dr. Seforo Kim Haridahullah membimbing baca kitab gundul mahasiswa-mahasiswi sekolah tinggi agama Islam Al-Illahi Yaabogor Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 kita kembali menyelenggarakan bimbingan terima kasih Halo Ustadz Budi terhenti ya Sinyalnya raya Baik mohon maaf Gangguan sinyal Kita ulangi sekian lagi Selamat bergabung Buat teman-teman semuanya Di program Bimbingan Baca Kitab Gundul Langsung saja saya berikan kesempatan Untuk materi kita Ustadz Dr. Syukur Hakim Untuk melanjutkan materi Dan praktik latihan Bimbingan Baca Kitab Gundul Kepada beliau kami persilahkan Ya syukur Ustadz Budi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Pada kesempatan kali ini Kita masih bisa melanjutkan kembali Materi Bimbingan Baca Kitab Gundul kita Kesekian kalinya Dengan rahmat Allah Dan Pada kesempatan kali ini Kita masih membahas tentang Buku Mujmah Buku Mujmah Sudah muncul di layar Sudah muncul di layar Sebelum kita mulai Bagaimana membaca teks Berbahasa Arak Atau Kitab Gundul ini Sebelumnya Kita sudah membahas tentang teori Bagaimana langkah-langkah Dalam membaca Kitab Gundul Ada lima langkah Yang kita Biasa kita gunakan Yaitu Mengidentifikasi kalimat Ini kalimatnya Ismiah Atau jumlah Fi'liyah Kemudian yang kedua Mengidentifikasi Kata Dalam kalimat tersebut Nisim Fi'il Atau huruf Pilihan dari tiga hal tadi Kemudian Kita lihat susunan Kalimat Yaitu Jumlah ismiah Dari Muntadak dan Khobar Kemudian Jumlah fi'liyah Adalah Fi'il dan pa'il Tapi di dalam kalimat Atau jumlah Itu biasanya banyak Variasi Variasi-variasi Atau adanya Fudlah Atau penyempurna Baik itu Mansop Majurur Atau Apa namanya Mansop Majurur Baik Kemudian Setelah Itu Langkah selanjutnya Adalah Mengidentifikasi Arti Kosa kata Pada setiap Kata Dari Kata-kata Yang ada di teks Mungkin kita sudah Mengetahui sebagiannya Tapi sebagiannya Yang belum kita ketahui Itu kita Tandai Dan kita cari Kosa katanya Ketika Kosa kata Sudah kita Ketahui semuanya Maka Kita Terjemahkan Dengan melihat Susunan Dari kalimat tadi Kita terjemahkan Kedalam bahasa Indonesia Tanpa Merusak Apa namanya Maksud yang terkandung Di dalam Teks berbahasa Arabnya Walaupun Susunannya Sedikit berbeda Dari bahasa Arab Dengan bahasa Indonesia Tetapi Maknanya Tidak merupah Dari maksud Yang ada di teks Berbahasa Arab tadi Dari Pertemuan sebelum-sebelumnya Kita melakukan Latihan ini Agar ketika kita Mengidentifikasi Setiap Langkah Tadi Itu lebih Cepat Karena Setiap orang Akan berbeda-beda Mungkin Kita dapat Mengidentifikasi Satu perarah Gaf ini Satu jam Atau setengah jam Atau beberapa Menit saja Ini Membutuhkan Latihan-latihan Dan keahlian Atau pengalaman Dengan adanya pengalaman Dia mengidentifikasinya Lebih Lebih cepat Gitu Jadi dengan latihan Membaca Membaca Itu akan Mempercepat kita Untuk dapat Mengidentifikasi Sehingga Bacaan kita Benar Dan terjemahan Kita mudah Dipahami oleh Orang Yang membaca Atau mendengarkan Terjemahan Kita Baik Jadi ada lima langkah Teorinya Sudah ada di Buku Dan latihannya Juga ada Kemudian disini Kita latihan-latihan Untuk memperlancar Bacaan kita Baik Kita Identifikasi Dulu Yang pertama ini Adalah Robian Seperti yang Sebelumnya Sudah dijelaskan Di video-video Sebelumnya Robian Baca Robian Ini keempat Keempat Baik Kemudian Al-Iman Ini dibaca Al-Iman Karena Wazannya Adalah If Al If Al Wazan Dari Af Ala Yuf Ilu If Alan Disini Aman Yuminu Imanan Jadi dibaca Al-Iman Kemudian Susunan Kalimatnya Atau Jumlahnya Posisinya Sebagai Khobar Dari Muntada Yang Dibuang Hadha Al-Iman Ini Al-Iman Baik Itu Yang Pertama Selanjutnya Di Paragraf Yang Nomor Satu Ini Ana Coba Untuk Mengidentifikasi Secara Cepat Disini Al-Iman Ini adalah Jumlah Ismiah Karena Diawali Ada Alif Dan Lam Tandanya Itu Sehingga Intinya Adalah Ini Ada Muntada Dan Khobar Kemudian Al-Iman Tadi Sama Kowlun Ini Wazannya Fa'lun Waw Ataf Amalun Ini Wazannya Fa'lun Yezidu Ini Fi'il Mudare Ada Ya Mudara Dari Kata Zada Yezidu Zada Yezidu Kemudian Waw Nyataf Yang Khusu Ini Juga Fi'il Mudare Dari Fi'il Nakoso Yang Khusu Yang Khusu Jadi Ada Ya Mudara Jadi Ini Fi'il Mudare Kemudian Fa'huwa Fa' Ini Adalah Huruf Isti'naf Wa Ini Sebagai Isien Romir Ha'ulun Ini Tadi Sama Kalau Kita Temukan Kata Yang Sama Di Dalam Kalimat Ini Akan Mempermudah Jadi Identifikasinya Sekali Tapi Kata Tersebut Banyak Berulang Ulang Kemudian Jadi Identifikasi Sekali Kata Tersebut Sudah Kita Ketahui Bacaannya Walaupun Berulang Ulang Hanya Yang Membedakan Adalah Susunan Di Kalimatnya Dia Sebagai Apa Sebagai Kobar Atau Sebagai Mutada Atau Sebagai Yang Yang Lainnya Itu Kemudian Al-Qolbu Ini Dibaca Qolbu Karena Wajan Fa'lu Kemudian Walisan Ini Juga Mudah Wa'amalun Ini Dibaca Amalun Wa'amalun Bukan Amalah Karena Wa'unya Wa'atof Atofnya Ke Ka'ulun Ketika Ka'ulun Isim Biasanya Maktofnya Juga Isim Jadi Bukan Wa'amilah Nanti Kenapa Kok Dibaca Amilah Padahal Kan Bisa Amilah Bisa Amalun Tapi Kita Bilih Amalun Karena Maktofnya Ke Ka'ulun Isim Sehingga Ini Isim Juga Al-Khalbi Al-Khalbi Wal-Lisan Wal-Jawari Fa'kawlul Kalbi Ini Juga Berulang-ulang Iktikaduhu Iktikaduhu Ini Dari Kata Ifti'aluhu Ift'ala Yift'ilu Iktakada Yaktakiduhu Ikti'al Tisdiq Dari Sada Yisadiku Tisdiq Fa'ala Yif'ilu Taf'il Fa'kawlu Al-Lisan Ikraruhu Ini Fata Iqrar Dari If'aalun Iqfar Yikiru Iqrar Af'ala Yift'ilu If'aal Kemudian وَأَمَلُوا قَلْبِ تَسْلِيمُهُ Taslim dibaca Taslim Karena dia Masdar Dari سَلَّمَا يُسَلِّمُ تَسْلِيمُ فَأَلَيْهُ فَأِلُوا تَفْئِيلُ وَإِخْلَاسُ إِفْعَال أَخْلَصَ يُخْلِسُ إِخْلَاسُ Kemudian إِذْعَان Itu sama وَزَنْيَ إِفْعَال وَحُبُّهُ Ini Masdar وَإِرَادَتُهُ Ini If'al Juga لِلْأَمَل لِلْأَمَل لِلْأَمَلُ لِلْأَمَلُوا قَلْ الْأَمَلُوا قَلْهُ أَمَلٌ أَمَلَانِ الْأَمَلُوا قَلْهُ jama' taksir Kemudian أَصَلِحَ Ini وَزَنْيَ فَأِل فَأِلَهُ Itu secara وَزَنْيَ Tapi ketika kita mau membaca enggak harus disebutkan seperti itu tapi dibayangkan atau dicocokkan di dalam hati sehingga lebih lebih mudah lebih cepat di situnya kemudian kita identifikasi susunan kalimatnya terkadang dalam satu paragraf itu ada hanya dua kalimat seperti yang kemarin saya sebutkan satu paragrafnya panjang tapi ada dua kalimat saja kalau di sini satu paragraf ini banyak sekali kalimatnya kalimatnya pendek-pendek pendek-pendek di sini hal-iman ini muptadak qaulun ini khobar ini sudah inti wal-malun ini maktuf maktufnya ke qaulun yezidu ini sebagai hal dari jumlah ismiah tadi yezidu wayang kusuh titik di sini titik kalimatnya sudah selesai kemudian setelahnya ada kalimat lagi sampai titik di sini ini kalimat jumlah ismiah juga huwa ini sebagai muptadak qaulun 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 sebagai qobar al-qaulun wali-sani maktuf kepada qaulun maktuf kepada qaulun 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 majurur wal-sani juga majurur juga wa-amalun amalun ini maktufnya ke qaulun maktuf alaimnya qaulun sehingga marfu sama-sama maju al-qaulun wali-sani wal-jawa rihi ini maju kemudian ini jumlah lagi faqaulul qaulun qaulun mutadak qabarnya itu qabuhu watas dikuhu ini apa namanya maktuf waqaulul lisan ikraruhu ini jumlah juga qaulun ini mutadak ikraruhu qabar wa-amalu ini amalun qalbi amalunya sebagai mutadak taslimuh sebagai khabar ikhlasu ini maktuf padanya id'an maktuf juga wahub maktuf wa-iradatuhu juga maktuf lil-aamali saliha lil-aamali jad dan majurur salihat ini na'ab dari al-aamal jadi kita baca al-imanu ternyata oh ternyata masih ada satu kalimat lagi wa-amalu jawari fi'lul ma'amurat wa-tarkul manhiyat disini amalu sebagai mutadak fi'lul ini sebagai khabar ma'amurat sebagai mudadak ilaih wa-unyatav tarkul ini dibaca tarkul karena maktuf kepada fi'lul sama-sama masdar kemudian al-manhiyat ini mudadak ilaih itu bacanya seperti itu kita identifikasi kata biar tahu harukatnya kemudian kita identifikasi susunan kata agar tahu bacaan di akhir setiap katanya karena posisinya berbeda maka harukat yang di akhirnya itu berbeda itu kemudian tadi ustaz bacanya watarkul 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 manhiyat watarkul manhiyat kalau kita identifikasi di maktuf dengan maktuf alaih itu hampir sama seperti ini koulun maka maktufnya amalun sama-sama bentuk bentuk katanya sama sama-sama masdar kalau yazidu ini fiil mudarek wayang kusu maktufnya juga sama fiil mudarek kemudian disini makmurot makmurot disini tikoduhu ini masdar maktufnya tesdikuhu sama-sama masdar itu hampir maktuf dengan maktuf alaih biasanya itu dekat sama jenisnya walaupun sedikit ada yang berbeda tapi sama-sama kalau isim sama isim kalau fiil sama-sama fiil kita terjemahkan iman itu perkataan dan perbuatan kondisinya bisa bertambah dan berkurang dia maksudnya iman adalah perkataan hati perkataan lisan dan perbuatan hati lisan dan anggota badan perkataan hati perkataan hati itu adalah meyakininya dan membenarkannya adalah menetapkannya atau mengikrarkan keimanan perbuatan kalbi adalah taslim menyerahkannya atau ikhlas kepadanya atau tunduk kepadanya mencintainya keinginan untuk beramal amal salat perbuatan anggota badan yang dimaksud adalah yaitu mengejarkan yang diperintahkan mengerjakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangan-larangan itu penjelasan tentang iman yang pertama baik kemudian yang kedua itu itu bacanya kalau kita sudah sering banyak apa namanya latihan atau mengidentifikasi bacanya insya Allah akan lebih cepat nyambungnya dengan apa namanya kata yang akan kita baca kemudian selanjutnya kemudian hamisan yang kelima murtakibul kabirati la yakhruju minal iman fahuwa fi dunya mu'min nakisul iman wa fi al-akhirati tahta masyiatillah insya'a ghafar lahu wa insya'a azabahu wal muwahiduna kulluhum masyiruhum ilal jannah wa in udziba minhum binna man udzib wala yakhludu ahadun minhum fiha kotun itu bacaan berkaitan dengan ini silahkan teman-teman untuk mencoba untuk membacanya bisa jadi Irfan Pak Edi Pak Edi Pak Edi langsung live meeting Pak Edi saya dulu saya dulu dua baris ini kayaknya ya silahkan Al-Imanu aduh mengerti tadi Pak Edi gabung lagi Pak Edi Al-Imanu Al-Imanu Qaulun Wa'amalun Yazidun Yazidu Yazidu Wayangkusul Wahuwa Qaulul Qalbi Wallisani Wa'amalul Qalbi Wallisani Waljawari Fa' 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 itikaduhu watas watasdikuhu wa qawlul lisani iqraruhu wa amalil wa amalal wa amalul wa amalul qalbi taslimatu wa ikhlasu taslimu taslimu wa ikhlasu wa izanuhu wa hubuhu wa iradatuhu lil a'malil salihah wa amal wa amalul jawari fi'lul mu'rad wa wa apa tadi watarsus watarku watarkul minhiyati manhiyati watarku watarkul manhiyati man akhraja alamala manil imani fahuwa murji'un wa man adakola wala fi'hi ma laisa minhu wawwa mubatadion nama tiga asalis malam yuk malam yuker yuker yukiro 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 Ustaz dalamnya dia enggak jazam Ustaz mazum karena tetap mazum karena terjadi dua sukun rohnya ada dua dua-duanya sukun maka dihidupkan satunya oh begitu Ustaz malam yukira bis syahadataini la yasbit lahu ismul imani wala hukmuhu la fid dunya wala fil akhirah al-islamu wal imanu ismana ismani ismani syara'iyani baynahuma amumu wa khususu min wajhi wa yusama wa yusama wa yusama ahlul qablati muslima ini muslimin a'lul qablati muslimin A'low alfam is M'ar gunyete murk murk murttakabul Murta kabul kabiratu Layak Rujuk minal iman Bahwa Di dunia Muminun Naqadal imani Naqisul 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 iman Ada Kok ada kayak Itu salah Tetik Fahwa Fi dunia Muminun Naqidul imani Wa fil akhirati Tahta Masyiatillahi Insya'a Ghafaralahu Wa insya'a Mazabahu Walmu Haduna Kuluhu Masyiruhu Hilal jannati Wa inna Azab Wa in Wa in Azabah minhum Bin nari Man Man Azabah Man Uzi'ba Man Uzi'ba Man Uzi'ba Walai Yakhludu Ahadam Minhum Tihah Watin La Wat Udah sampai situ Bu Sampai situ Alhamdulillah Ada perkembangan Ibu Jadi Agak lancar Bacanya Walaupun Apa namanya Ada beberapa Kesalahan Mungkin Hal tersebut Itu wajar Wajar Karena Dalam membaca ini Itu butuh Konsentrasi Yang sangat Penuh Ketika kita Lima langkah ini Ada yang Masih Budar Itu Ada ngeblank Sehingga Salah baca Harukatnya Itu Itu Hal yang Wajar Tayyip Ada lagi Yang lainnya Dari awal Apaan terus Dari awal Pak Edy Pak Edy Aja Pak Edy Baik Baik Coba ya Gak pernah Ikut ini Apa bisa Bismillah Al-Imanu Qawlu Wa'amalu Yajidu Wayangfus Fahuwa Qawlu Qalbi Walisani Wa'amalul Qalbi Walisani Walisani Waljawari Fakulu Fakulu Qalbi Diterjemahkan Tata Baca aja Nanti Diterjemahkan Ikdikodi Watasdik Watasdikuhu Wa'kowlul Lisan Wa'kowlul Lisan Eh Wa'kowlul Lisan Ikror Ikror Eh Itu Ikror 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 Ba'kowlul Ba'kowlul Wa'amalu Kolbi Taslimah Taslimah Wa'ikhlasuhu Taslimahu Taslimahu Wa'ikhlasuhu Wa'idha 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 Wa'abbahu Wa'iradatihi Wa'iradatuhu Nil Ima Wa'idha Ma'alu Bil-a'amali Bil-a'amali Ia ada liat Harfu jara Bil-a'amali Salihati Wa'amalul Jawari Fi'lul Ma' Fi'lul Muroti Ma'waroti Apa? Ma'amur 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 Perintah Wa'idha Wa'adatuhu 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 Mun-muntaha Ha' Ma'an 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 Ma'ayati Ma'an akhrojal Amalu Al-anil Ha' A'anil Ha'anil Ma'an akhrojal Amalah Ma'an Ma'ansob Ma'ansobkan ya Anil Anil Iman Iman Fa'huwa Maraji Murji Murji Wa'amal Adakhal Fihi Ma'a Laysa Minhu Fa'huwa Mugtari Ma'an Lam Yukro Bisahadat Zukir Wa'amal Wa'amal Lam Yukiro Bisahadat Taini La Apa ya Apa ya Apa ya Apa ya Yasbutu La Yasbutu Apa ya Ya Yasbutu La Yasbutu Lahu Ismu Ismu Iman Walah Walah Hukmuhu La Fiddunya Walah Fil Akhirah Al-Islamu Wal-Imanu Ismani Sar' Sar'yanu 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 B' Apa ya Bina Bainahuma Bainahuma Umumu Wah Wah Khosu Wah Khosu Su Min Wajih Wayes 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 Apa ya Wayes Wayes Sama Nah Lul Kol Bilati Eh Tbilati Muslimin Sampai Sini Yang lain Irfan Sampai Mau melanjutkan Irfan Satu Murtaqib Atau dari awal Irfan Pan Langsung terjemahin Pan Rabi'an Al-Iman Awalan Baca Awalan 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 Bisa Awalan Bisa Bebas Yang penting Bisa Menjelaskan Al-awal Al-Iman Qawlun Wa'amalun Yazidu Wa'yankusu Fahuwa Qawlul Qalbi Wallisani Wa'amalul Qalbi Wallisani Wallisani Walljawarihi Fakawlul Qalbi Iqtikaduhu Wa'tasdiquhu Fakawlul Lisani Iqraruhu Wa'amalul Qalbi Taslimuhu Wa'ikhlasuhu Wa'iz'anuhu Wa'hubuhu Wa'iradatuhu Lila'amal Salihati Wa'amalul Jawarihi Fi'lul Ma'amurati Wa'arqul Manhiyati As-Sani Man Akhraja Al-amala Anil Iman Fa'huwa Mubtadi'un Wa'amalul Adhkhala Fihi Ma'laysa Minhuhu Fa'huwa Mubtadi'un Assalis Man Lam Yukirla Bishahadatayni La Yathbutu Lahu Ismul Iman Wala Hukmuhu La Fi Dunya Wala Fi Al-akhirati Ar-rabi'ah Al-Islamu Wa'al-Imanu Ismani Shar'iyani Bainahuma Umumun Wa khususun Min Wajhin Wa'isamma Ahlul Kiblati Muslimina Al-Khamis Murtaqibul Kabirati La Yakhruju Minal Iman Fa'huwa Fi Dunya Mu'minun Nakis Al-Iman Wa Fi Al-akhirati Tahta Masyiat Allah In Shaa Gufara Lahu Wa In Shaa Azzabahu Wa Al-Muahiduna Kulluhum Masyiruhum Ilal Jannati Wa In Uzziba Minhum Bin Nari Man Uzziba Wa La Yakhludu Ahad Minhum Fi Ha Qattun Baik Dari Mahasiswa Sufran Jazakallah Airan Bagus Siapa ini ya Robby Atun Mau baca Robby Atun Boleh Ustadz Boleh Gak apa-apa Salah juga Dari awal Iya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Tobi'an Al-Imanu Al-Awwal Al-Imanu Qawlun Wa'amalun Yazidu Wayangkusu Fahuwa Qawlul 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 Wa'l-Lisani Wa'l-Lisani Wa'l-Jawarishi Fahu Qawlul Qawlul Iktiqaduhu Wa'tasdiq Wa'tasdiquhu Ya bener ya Wa'kawlul Lisani Iqraruhu Wa'amalul Qawli Taslimuhu Wa'ikhlasuhu Wa'idh Wa'idhanuhu Ya betul Itu Dals Wa'hubbuhu Wa'ira Kenapa Lanjut Lanjut Wa'hubbuhu Wa'ira Wa'iradatuhu Lil'a'amal As-salihati Wa'amalul Wa'arijawarishi Fi'lul Ma'amurati Wa'arqul Man Eh Wa'arqul Ya betul Man hi Apa Wa'arqul Man hi Yad As-salih Man Akhrajal Benarkan Ustaz ya Ya betul Man akhrajal Anil Iman Fahuwa Murji'un Wa'man Adakhal Fihi Ma'laysa Minhu Fahuwa Mubatari'un As-salih Man Lam Yukir Bis Shahadatayni La Yasbit La Yasbutu Lahu Ismul Iman Wa'la Hukmuhu La Fi Dunya Wa'la Fi Al-Akwati Arabi Al-Islam Wa'l-Iman Ismani Shari'iyani Bainahumma Umumun Wa'khususun Min Wajhi Wa'yusamma Ahlul Qiblati Muslimina Al-Khomis Murtakibul Kabiratu La Yasruju Minal Iman Fahuwa Fi Dunya Benarkan Ya Ustaz Fahuwa Fi Dunya Mu'minun Mu'minun Naqisul Iman Wa'fil Akhirati 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 Mashi'atullahi Inshaa Ghofar Lahu Wa'insha Azzabahu Azzabahu Wa'l-Mu'ahiduna 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 Kulluhum Masiruhum Ilal Jannati Wa'in Azzaba Minhum Bin Nari Min Azzabi Eh Bukan Ilal Jannati Wa'in Uzziba Minhum Bin Nari Min Man Hapai Man Uzzib Man Uzziba Haji Hulia Ilal Jannati Wa'in Uzziba Minhum Bin Nari Man Uzziba Wa'l-Mu'ahiduna Wa'l-Mu'ahiduna Apa ya Wa'l-Mu'ahiduna 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 Ahadun Minhum Fi'ha Koton Eh Benar ya Ya Koton Ya Ba'ib Sukohan Jezakim Di sini Tadi ada Beberapa hal Yang perlu Diperhatikan Berkaitan dengan Mudoh 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 Seperti Murta Kibul Kabi Roti Murta Kibul Kabi Roti Ini Mudoh 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 Ilay Sehingga Mudoh Ilay Itu harus Majur Tak boleh Kamasru Kabi Rota Atau Kabi Ratu Begitu Juga Tahta Masyiatillah Kalau ada Tahta Ini kan Doroth Doroth Itu biasanya mudaf sehingga setelahnya mudaf ilahi sehingga tahta masyiatillahi tahta masyiatillahi bukan tahta masyiatallahi karena dia mudaf pun ilai dan disini disebutkan la yathbutu lahu ismul iman walah hukmu mu ini maktufnya ke isim ismu munih isim hukmu juga isim jangan sampai salah layak butuh lahu ismul iman walah haka mahu nanti haka mahu nanti baliknya kemana itu yang akan tidak tepat ketika dibaca seperti itu taib sebelum melanjutkan ini akan diterjemahkan Irfan Udin bisa menerjemahkan saya dikit bisa coba Pak Edi yang atas bisa itu yang atas semuanya aja Pak Edi semuanya ya alimonu kolu wamalu iman itu adalah ucapan dan perbuatan jadi dua yang iya maksudnya iman itu perkataan hati dan perkataan hati amal kolbi amal kolbi amalan hati ya pokok lu kolbi perkataan hati itu adalah keyakinan dan meyakini dan membenarkan pokok lu lutan adalah ucapan mengucapkannya amal kolbi amal amalan hati taslimati ikhlasi apa taslimu 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 pasrah pasrah dan ikhlas kepadanya wa'id 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 anuhu aduh apa ini kosa katanya hendu ta'at haa ta'at ta'at keinginan 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 berbuat baik berbuat kebaikan amal jawari perbuat apa amal perbuat apa amal jawari itu adalah melakukan menjalankan menjalankan perintah keadaan menjauhi raringan yang kedua Ustaz Hasan Ustaz Hasan ada Ustaz Hasan? ada Ustaz Hasan? ada oh ada dari Ana Nyimak dari awal oh iya tapi mohon maaf ini sambil makan tadi ya udah hafal kok udah selamat kenapa Ustaz lanjutin lanjut ini poin 2 poin 2 man akhrojal amal man akhrojal amalu anil imani langsung diterjemahin aja oh gitu man akhrojal amal anil imani fawwa murji'un barang siapa yang amalannya keluar dari keimanannya maka dia adalah murji'ah 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 itu murji'ah ya waman waman adakolafihi ma'alaisa minhu wawwamu btadi'ah wawwamu btadi'ah wawwamu btadi'un dan barang siapa yang memasukkan di dalamnya apa yang tidak diketahui maksudnya atau yang tidak di apa ma'alaisa minhu yang tidak ada keiman dari barang siapa yang memasukkan ke dalam yang bukan bagian dari iman maka dia dan barang siapa yang memasukkan di dalamnya yang bukan bagian dari pada iman wawwamu btadi'un barang siapa yang tidak mengikrarkan dengan dua sahadat yaitu sahadat tauhid dan sahadat rasul la yakbutulahu ismul iman maka tidak ditetapkan baginya nama iman wawwamu dan juga tidak ada hukumnya la fi dunya tidak di dunya wawwamu btadi'un dan juga tidak di akhirat keempat al ismul al ismu al islamu wal imanu ismani syariyani bainahuma umumun wakhususun min wajihin islam dan iman itu dua nama syariyan itu dua nama yang apa yang syari antara keduanya itu ada keumuman dan ada kehususan dari satu sisi wa yusamma ahlul qiblah muslimin dan dinamakan ahlul qiblah itu orang-orang yang beriman orang-orang yang muslim penima murtakib apa itu murtakib murtakibul 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 kabiroh layak rujum minal iman orang yang selalu ya melakukan dosa besar tidak keluar daripada keimanannya bahwa fi dunya mu'minun nakisul iman maka dia di dunia termasuk seorang yang mu'min akan tetapi kekurang keimanannya wapil akhirati tahta masyiatillah insya'a wupirolahu wa insya'a apa azabahu 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 dan di akhirat itu dibawah kehendak Allah apabila Allah berkendak mengampuni mengampuninya maksudnya apabila Allah berkendak maka mengampuninya dan apabila Allah berkendak maka mengazabnya wal mu'ahidun kulluhum masyiruhum ilal jannah dan orang-orang yang bertawahid semuanya tempat tinggalnya di surga wa in azabam minhum binari man'udziba wa in'udziba minhum dan jika mereka diantara mereka diazab di neraka itu adalah orang yang diazab walayakhlud ahadun minhum fiha walayakhludu ahadun minhum fiha dan dia tidak kekal dan seorang itu tidak kekal diantara penghuni neraka di di diantara penghuni neraka di dalamnya tidak ada seorang pun ahli tawhid yang kekal di dalamnya walayakhlud ahadun dan tidak ada ahli tawhid yang kekal di dalam neraka poin enam udah itu belum belum kita bahas oh iya setelah 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 ini kalau di dijelaskan 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 boleh nih dijelaskan ini ini maksudnya kan maksudnya dalam kitab ini dijelaskan bahwa iman itu menurut al-sunnah di ucapan dengan perbuat apa lisan diakini dengan perbuatan eh diakini dengan hati dan dibuktikan dengan perbuatan kalau mengeluarkan amal dari mengeluarkan amal dari tiga-tiganya itu ada murjiah nah murjiah ini mengeluarkan amal dari dari ketiga syarat iman itu dia hanya meyakini nah amal itu tidak membuat orang kafir padahal ada amalan yang membuat seseorang bisa menjadi kafir gitu nah terus yang terakhir ahli tawhid itu eh pelaku dosa besar itu eh pelaku dosa besar itu dia tetap beriman tapi imannya turun nah berkurang dia di akhirat nanti bergantung ke hendak Allah Allah meng apa mengampuni maka tidak diazab kalau Allah tidak mengampuni maka diazab dan yang terakhir bahwa ahli tawhid itu tidak mungkin kekal di neraka seandainya di neraka pun tidak akan kekal pasti dia nantinya akan di surga seperti itu terakhir 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 Irfan mungkin bisa Irfan antum yang baca anak yang 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 bisa desa bangun terus terakhir 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 berikutnya Bersih Al-Qufru Fil Al-Fadhi Shariyati As-Hadis As-Hadis La juhul qat'u Limuayanin min ahlil Qiblati biljannati awinnari Illa man thabatan nasu Bihaqihi Ulang dong Ulang Ulang Belum Belum Nangkep Tadi Sekali lagi Pan As-Hadisan La juhul qat'u Limuayanin min ahlil Qiblati biljannati awinnari Illa man thabatan nasu Fihaqihi Lanjut Lanjut Sabi'an Al-Qufru Fil Al-Fadhi Shariyati Qismani Akhbarun Mukhrijun Min al-millati Wa as-Gorun Guayru Mukhrijin Min al-millati Wa yusamma Ahyanan Bil-Kufri Al-Amaliyy Thaminan Al-Takfiru Min al-Ahkami Shariyati Al-Lati Maradduha Ilal kitabi Wa sunnati Fala yajuzu Fala yajuzu Takfiru Muslimin Bikowlin Au fi'lin Malam Yadulla Dalilun Shariyun Ala dhalika Wa la yalzamu Min itlaki Hukmi Al-Kufri Ala qawlin Au fi'lin Subutu Mu'jibihi Fi haqqil mu'ayyani Illa iza ta'haqqaqat Illa iza ta'haqqaqat Issyurutu Awintafatil Mawani'u Wa ta'kfiru Min akhtaril Ahkami Fayajibu Tathabutu Walhadru Atau walhadru Bualesat ya Walhadru Min takfiril Muslimi Ahsan Ada lagi yang mau membaca? Ada yang terjemahin Ustad Baca dulu Baca dulu Pak Edi baca Pak Edi Ustad nyoba Keliatannya kok Agak susah ya Agak jelimet dikit Daripada yang awal Tapi nyoba aja Ustad Mena tau bisa Ya silahat Astadis La yajuzul La yajuzul Lima ayyana Lima ayyani Ha? Ustad Lima ayyani Lima ayyani Lima ayyani Min ahlil Qiblati Biljannati Awin nari Illa Mansubutun Nasi Fi Pihak Mansabata Mansabatan Nasu Illa Man Illa Mansabatan Nasu Fi Hakkihi Haa Asabi Al-Kufru Fil Al-Kufru Al-Kufru Fil Al-Fazi As-Syara'iyati Qismani Akbaru Akbaru Muhrijum Minal Millati Wa'as Gari Gairu Gairu Muhrijin Ha? Wa'as Garu Wa'as Garu Gairu 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 Muhrijin Minal Millati Wa'yusam Wa'yusammu Ahyana Wa'yusamma Ahyana Bil Kufri Al-Bil Kufri Al-Amali Bapan apa ya? Bapan bahasa Arabnya Pak Ustadz? As-Saminan As-Saminan Ini udah dibaca Ikhwan tadi Al-Takhtiru Al-Takhtiru Minal Ahkami As-Syara'iyati Allati Murad Murad Dihah Ilal Murad Duhah Murad Duhah Ilal Kitabi Wasunnati Fala Yajuzu Fala Yajuzu Takhtiru Takhtiru Muslimah Bikawli Takhtiru Muslimin Bikawli Awfi'li Malam Yadala Dalilun Yadala Dalilun Syara'iyi Syara'iyi Ala zalik Syara'iyun Syara'iyun Dalili Betul Ustadz? Dalilun Syara'iyun Dalilun Syara'iyun Ala zalik Walayal Zamuh Walayal Yalzamu Man At-tala'i At-tala'i Walayalzamu Min At-tala'i Hukmul 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 Kufri Ala'a'u Bi'li Bi'li Subutu Mawajibuhu Mawajibuhu Sabutu Mujibihi Fi Hakil Muayyana Muayyana Muayyani 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 Illa Iza tahak Wa'at-takfiru Min At-tala'i Min At-tala'i Muslimi Asya'allah Asya'allah Lumayan lancar ibu Ada lagi yang mau membaca? Yang belum? Siapa yang berani? Norhidayat Siapa? Raka Siapa lagi? Chandra Siap Baca? Hai Hukmul Hai Satu lagi Asya'allah Hasan Basri Mau baca Hasan Basri Baibistan Baib Biar lebih Mantap Nomor 7 kan Ustaz 6 Oh 6 Saadisan Saadisan La yajuzul qat'u limu'ayyanin Min ahlil qiblati bil jannati awin nari Illa mantabatan nasu fi haqihi Sabi'an Al-kufru fil alfadhi syaraiyati kismani Akbarun mukharijun min al-millati Wa aswarun wairu mukharijin min al-millati Wa yusamma ahyanan bil kufri al-amali Sabi'an Sabi'an At-takfiru min al-ahkami syaraiyati Allati muradduha ilal kitabi wa sunnati Wa la yajuzu takfiri muslimin Wa la yajuzu takfiri muslimin Biqawlin aw fi'lin Ma lam yadulu dalilun syaraiyun ala dhalika Wa la yalzamu min itlaqi hukmi hukmi al-kufri Ala qawlin aw fi'lin Subutu subutun mujibihi Subutun mujibihi fi haqkil muayyani Illa iza tahakkaqatish surutu Wan tafatil mawani'u Wa takfiru min akhtaril ahkami Alhamdulillah udah banyak yang lancar dalam membacanya Ketika kita membaca terjatuh pada salah itu wajar Karena kadang ngeblank sedikit Tidak sedikit Tidak tepat Hanya saja secara umum Itu sudah lancar tinggal Identifikasi secara Jelas Suara anak jelas? Ya sudah jelasan Alhamdulillah Hanya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Berkaitan dengan kata-kata Seperti La yajusru qatuli muayyanin Ini kata muayyan Ini kenapa kok dibaca muayyan Ini kan bisa dibaca muayyan Atau dibaca ma'in Ya ma'in Muayyan Wajarnya Mufa'al Kalau ma'in Wajarnya fa'il Ya Bisa saja dibaca dua-duanya Hanya saja yang bisa membedakannya Ini adalah artinya Kalau muayyan itu tertentu Kalau ma'in itu yang Mengalir Ma'in Ma'in Gitu Ketika membaca Ini mungkin bisa Dua hal tersebut Hanya saja Makna kata Kata-kata ma'in itu Gak cocok untuk dibaca di Isim Kemudian Kata akbaru Atau asuharu Ini Isim yang Berwajan fi'il ya Sehingga Isim loayrumun Sorry Akbaru Kemudian Antara mudoh Dengan mudoh ilah itu Yang sering terjadi Apa namanya Kesalahan Atau Enggak Enggak konsen disitu Ketika Kita menyebutkan mudoh Ketika mudoh ilahnya Ini enggak Majurur Enggak majurur Contohnya Fi'hakil Mu'ayyani Atau Fi'hakil Dibaca Fi'hakil Mu'ayyana Itu Sebuah Apa namanya Kesalahan Hanya saja Itu kesalahan Yang kurang Apa namanya Dia kurang Tajam dalam Membaca Kurang Memperhatikan Sehingga Terjatuh Wajar Kita sering Baca Insyaallah Itu akan Apa namanya Bisa terhindari Kesalahan Kesalahan Taib Ini Saya Terjemahkan Layajul Layajul Zulkot Pemastian 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 Kepada Orang tertentu Dari Ahlil Qiblah Dari Kaum muslimin Itu Tidak boleh Dipastikan Dia itu Di surga Atau Di neraka Tidak boleh Pemastian Kepada Orang tertentu Dari Ahlil Qiblah Atau dari Kaum muslimin Itu tidak boleh Gini-gini Terjemahnya Pemastian Kepada orang Tertentu Dari ahlil Qiblah Dengan surga Atau neraka Itu tidak Tidak boleh Kecuali Orang Yang sudah Ditetapkan Oleh Nas Tentang Hak Dia Di surga Atau Di neraka Seperti Abu Bakar Di surga Umar Di surga Usman Di surga Ini kan Sudah Ditetapkan Oleh Nas Kemudian Yang ketujuh Al-Qufru Al-Fatih Ustaz Sebentar Ya Juzur Itu artinya Tidak Boleh Tidak Boleh Pemastian Pemastian Limu Ayin Limu Ayin Ini tadi Kepada Orang Tertentu Kepada Orang Tertentu Baik Dari Kau Muslimin Dari Ahlil Qibrah Dengan Surga Atau Neraga Itu Tidak Boleh Jelas Jelas Yang ketujuh Kufur Dalam Lafad Syari Itu ada Dua macam Dalam istilah Syari Ada Dua Dua macam Akbar Kufur Akbar Mukherijun Minal Kufur Akbar Yang mengeluarkan Dari Islam Dari Agama Dan Kufur Asghur Tidak Mengeluarkan Dari Agama Wayusam Ma'ahwa Ahyanan Dan Terkadang Dinamakan Kufur Asghur Tadi Itu Dengan Kufur Amali Disebut Dengan Kufur Amali Jelas Ibu Jelas Ustaz Jadi Ahyana Itu Terkadang Ya Ustaz Ya Ahyana Kemudian Yang Kedelapan Takfir Ini Pengkafiran Tadi Itu Kufur Sekarang Pengkafiran Pengkafiran Merupakan Hukum Syari Merupakan Hukum Syari Yang Tempat Kembalinya Harus Kepada Al-Quran Dan Sunnah Marad Duhah Bukan Marad Duhah Kalau Marad Duhah Artinya Beda Lagi Marad Duhah Ilah Kitabi Was Sunnah Tempat Kembalinya Itu Merujuknya Kepada Al-Quran Dan Sunnah Tidak Boleh Mengkafirkan Orang Muslim Dengan Perkataan Disebabkan Perkataan Atau Perbuatan Selama Tidak Ada Dalil Syari Yang Menunjukkan Hal Itu Tidak Boleh Mengkafirkan Muslim Dengan Perkataan Atau Perbuatan Selama Tidak Ada Dalil Syari Yang Menunjukkan Hal Itu Walai Walai Elzam Min Itlaki Hukmil Tufri Ala Kowlin Auf Fidlin Subut Mujibihi Biha Kil Murayya Tetapnya Apa Itu Tetapnya Kewajiban Yang Apa Nah Tetapnya Kewajiban Tentang Hukum Kufur Pada Perkataan Atau Perbuatan Itu Tidak Mengharuskan Ditetapkan Pada Orang Tertentu Kecuali Telah Terealisasi Syarat-syaratnya Dan Telah Hilang Mawaniknya Penghalang-penghalangnya Dan Takfir Pengkafiran Merupakan Hukum Yang Bahaya Hukum Yang Sangat Berbahaya Maka Wajib Tasabut Maka Wajib Tasabut Dan Berhati-hati Dari Mengkafirkan Seorang Muslim Jelas Belum Jelas Tasabut Itu Artinya Pak Tasabut Itu Mencari Kebenaran Walhazar Itu Berhati-hati Iya Saya Tadi Kehilangan Makna Itu Dimulai Dimulai Awalnya Jadi Walayal 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 Zam Itu Yang tadi Nih Dimana Tadi Oh iya Mulai dari Walayal Zam Ustaz Di sini Fulan Fulan Katanya Itu Harus Paham Takfir Mutlak Takfir Muayan Dulu Kalau Paham Itu Salah Nyambung Ya Kalau arti Ininya Ustaz Gimana ya Maksudnya Supaya Saya Paham Walayal Walayal Yalzamu Dan Tidak Dan Tidak Yalzamu Itu Apa tadi Artinya Ustaz Tidak Melazimkan Melazimkan Itu Tidak Mengharuskan Oh tidak Mengharuskan Hukum Kufur Pada perkataan Atau Perbuatan Itu Kita Tetapkan Pada Orang Tertentu Itlak Itu Apa Mutlak Secara Umum Dalilnya Kan Barem Siapa Yang Meninggalkan Sholat Itu Kufur Umum Kita Nggak Boleh Menetapkan Itu Pada Orang Tertentu Itlak Itu Artinya Kemutlak Kemutlakan Keumuman Ada Lima Poin Ada Lima Poin Mungkin Yang Pertama Apa Orang Itu Tidak Boleh Menetapkan Seseorang Di Surga Atau Di Neraka Kecuali Yang Sudah Ditetapkan Hukum Dengan Hukum Kotilas Seperti Sahabat Abu Bakar Dan Usman Dan Lalu Yang Apa Yang kedua Bahwa Kufur Kekufuran Itu Adalah Sesuatu Yang Syariah Menghukumi Kafir Itu Tetapi Tidak Boleh Sedangkan Kufur Itu Ada Kufur Akbar Tetapi Tidak Boleh Menghukumi Orang Dengan Amal Amal Atau Perbuatannya Itu Nah Karena Mengkafirkan Seseorang Itu Ada Perbuatan Yang Berbahaya Mungkin Ke Sebenarnya Kurang Lebih Kurang Lebihnya Semoga Jelas Nanti Nanti Bisa Di Lagi Ibu Ya Baik Di Lagi Mawane Artinya Mawane Penghalang Mawane Itu Mane Larangan Atau Halangan Halangan Menyebabkan Seseorang Itu Udur Bingzal Udur Salah Udur Bingzal Jadi Harus Iqom Matul Hujjah Jadi Ada Mawane Mawane Itu Pembahasannya Panjang Cuma Ini Secara Simpelnya Seperti Poin Pentingnya Disini Kita Bisa Membaca Susunannya Kemudian Mengartikan Secara Globalnya Ini Kitabnya Adalah Mujmal Usul Ahli Sunnah Wajah Maaf Al-Aqidah Semoga Bermanfaat Yang Perlu Kita Lakukan Untuk Memperlancar Bacaan Kita Adalah Sering Membaca Dengan Seringnya Membaca Kita Mudah Mengetahui Kata-kata Tadi Kalau Kita Sering Ketemu Ini Akan Apa Namanya Nggak usah Diidentifikasi Lagi Karena Sudah Sudah Sering Ketemu Sudah Paham Sehingga Bacaan Kita Lebih Lebih Cepat Oleh Kerana Itu Banyak Membaca Dengan Membaca Ini Akan Banyak Waidah Banyak Waidah Baik Sukran Jazakumullahu Khairan Semoga Bermanfaat Dan Bertambah Amin 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 Sebelum Ditutup Ini Ada Delapan Poin Jadi Nanti Yang Menerjemahkannya Satu Sampai Empat Ibu Yang Lima Sampai Lapan Nanti Irfan Nanti Sesudah Diterjemahkan Kirim Sama Ibu File Biar Ibu Compile Terima 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 Terima